Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang berhasil kepada ilmu itu? Ilmu itu bisa dihasilkan dengan dua cara. Kasbiyun, satu yang bersifat kasbiy, wasama'iyun, yang nomor dua bersifat sama'iyun. Nanti ada penjelasannya sendiri kasbiyu wasama'iyu. Wal kasbiyu dan utawi secara kasbiyu, menghasilkan ilmu yang secara kasbiyu. Huwa utawi kasbiyu itu al-ilmu itu ilmu, al-hasilu yang berhasil. Bimudawamah itu, kalau bahasa aja, ngelanggengakan. Melanggengakan belajar atau terus-menerus belajar. Wal-kira'ati dan membaca indal ustadi di sampingnya seorang ustad. Jadi yang pertama, kalau kamu ingin belajar menghasilkan ilmu yang bersifat kasbiy, maka tiada lain dan tiada bukan, kamu harus terus-menerus mempelajari. Terus-menerus mempelajari. Maksudnya terus-menerus melajari apa? Di samping belajar sendiri, belajar di hadapan guru. Pertama, belajar di hadapan guru, terus belajar sendiri, terus-menerus. Sehingga betul-betul pelajaran-pelajaran itu faham. Tidak ada yang terlewati pelajaran itu, kecuali betul-betul difahami. Inilah cara supaya kita ini mendapatkan ilmu. Wal-kira'ah dan membaca indal ustadi di sampingnya ustad. Jadi dibaca model sorogan di hadapan ustad. Di hadapan ustad dibaca. Sehingga ustadnya itu kemudian membimbing cara bacanya, cara memahaminya, baca dan memahaminya secara benar. Wa-sama'i dan yang kedua itu adalah sama'i. Yang kedua adalah cara mendapatkan ilmu secara sama'i. Wa-adapun as-sama'i at-ta'allumu itu belajar indal ulama'i. Itu dia sampingnya seorang ulama'i. Bisama'i dengan mendengar fi'umuri di'inihim di dalam perkara-perkara agamanya mereka, para ulama'i, wa-dunya'uhum dan cara dunianya mereka ulama'i itu. Karena mereka itu, para ulama'i-ulama'i itu memang masih di dunia, tapi jiwanya pikirannya adalah akhirat. Dunia, tapi pikirannya ah. Karena yang dipikirkan obsesinya itu adalah Inilah yang seharusnya kita pikirkan itu seperti itu. Jangan kita tertipu, terbujuk dengan yang hanya sebentar di dunia ini. Di dunia ini sebentar, di dunia ini sebentar. Orang yang paling sakit itu kalau mati, perhatikan. Orang kalau sakit, sakit ketika mati itu adalah ketika dia itu terlalu cinta dunia, terlalu memperturutkan nafsu dunianya. Kemudian dia mati. Semuanya yang dicintai perkara dunia, siang, malam, pagi, sore, detik, jam, menit, yang pikiran fulus, fulus. Yang dipikirin apa? Fulus, fulus. Yang dipikirin apa? Fulus. Uang, uang. Yang dipikirin apa? Uang. Dolar, dolar. Yang dipikirin apa? Real, real. Pokoknya pikirannya duit saja. Mati. Naudzubillah, semua naudzubillah. Kalau pikirannya, dunia sana, kenapa benar? Kapan saja? Ya, kapan? Saja. Ya, penting dunia adalah mempersiapkan untuk bekal setelah mati dan di akhirat nanti. Ini cara yang kedua, cara mendapatkan ilmu adalah cara bagaimana kita mendengar daripada perkara-perkara agama mereka para ulama, dunia um, dan cara mereka mengelola, meminis dunianya. Wahada dan utau ini, layak sulut tidak berhasil apa hada illa bi-mahabbatil ulama' Kecuali dengan mencintai para ulama' Wal-ikhtilati dan berkumpul, bercampur, ma'ahum beserta ulama' Kamu harus sering bersama ulama' Kalau kamu ingin mendapatkan ilmu sama' ini Wal-mujalasati dan Mujalasah, Mujalasah itu ya apa itu, Mujalasah orang yang berduduk-duduk, Lahum pada ulama' Lahum karena ulama' bisa juga. Wal-mujalasati dan duduk-duduk, Lahum bagi ulama' Wal-istifsa dan mengambil pemahaman, Istifsa ini kan hasilnya tafsir, Tafsir ini ya memperjelas, Tafsir, Oh, awal istifsa dan Supaya mentafsirkan minhum daripada ulama' Jadi perkara-perkara agama yang ditafsirkan oleh para ulama' Kama sebegimana perkara kila diucapkan, Kun, Jadilah kamu alimani torang alim. Jadi perintahnya itu pertama adalah Kamulah jadi harus orang alim. Yang kedua, Aum muta'aliman atau orang yang mau belajar. Jadi santri, Mau menduk pesantren, Mau ngaji dimanapun juga. Aum muhibban atau yang mencintai lahum pada mereka, Orang alim dan muta'alim. Jadi pilihannya jadi kamu orang alim, Jadi kamu belajar, Atau kamu orang yang mendukung simpati kepada ulama' dan pelajar. Fa'innal jahla maka sesungguhnya bodoh. Fa'innal jahla maka sesungguhnya bodoh. Layakunu tidak ada apa sahibu pemilik ke Al-Jahl, Atau sahibnya Al-Jahl, Atau teman karibnya Al-Jahl, Ma'zuran itu dialas, Apa ma'zuran itu dialas, Apa ma'zuran itu diuzurkan, Di dunia, di dalam dunia, Al-akhrah, di dalam akhir. Karena orang bodoh itu tidak pernah bisa diuzur aku ya Allah, Uuzur aku malekat kemarin capek, Walaupun kemarin apa itu sehingga tidak mau belajar, Sehingga tidak ada kesempatan untuk ngaji. Ada sih, Kita di Papua, Melekat, Kalau mondok itu harus ke Jawa, Papua kan sudah ada pondok juga, Walaupun pondok di Papua itu adalah pondok lumayan. Pondok lu, Pondok pesantren, Pondok pesantren lumayan. Lu, Ya lumayan lah di Papua, Masih ada orang mau mondok, Masih ada orang mau gak? Lumayan ya, Daripada tidak sama sekali. Jadi kalau ada alasan, Wah, Pak saya itu mau mondokkan kalau ke Jawa, Ke Jawaan, Kami mau tengok ke sana harus naik pesawat dan sebagainya, Papua kan ada, Papua kan sudah ada, Walaupun lu, Lumayan ya, Kiainya masih banyak yang mudamu? Mudah, Ya. Layakun tidak ada siapa orang, Siapa sahibu pemiliknya kebodohan itu, Ma'zuran itu diuzur, Ma'zuran itu diuzuri, Ma'zuran itu uzur, Ma'zuran itu orang yang diuzur, Orang yang boleh beralasan, Orang yang diuzurkan, Orang yang diuzurkan, Fit dunia, Wal akhirah, Fit dunia di dalam dunia, Lahirah dan akhirah, Wal mutasib dan utah, Yang mempunyai sifat bihi dengan, Jahal, Orang yang kena tersifat jahal, Ma'bunun, Itu orang yang tertipu, Orang yang terbujuk, Orang yang tertipu, Tertipu itu kan sama dengan terbujuk, Orang yang ma'bun, Orang yang tertipu, Orang yang terbujuk, Fihima di dalam dunia akhirat, Fihima di dalam dunia akhirat, Lianna syarafuhuma, Karena sesungguhnya kemuliaannya, Dunia akhirat, Ma'al ilmi itu beserta ilmu. Kama semangat menampu perkara kila di ucapkan, Kilat di ucapkan oleh ulama, Man barang siapa arah dan menghendaki siapa man, At dunia pada dunia, Falyat dajir, Maka hendaklah berdagang siapa orang. Waman dan barang siapa? Arah dan menghendaki siapa man, Al akhirat pada akhirat, Maksudnya menghendaki akhirat itu adalah Mengharapan dapat terhitungnya Allah masuk surga, Itu namanya harapan akhirat. Jangan akhirat saja, Neraka juga akhirat ya. Betul apa betul? Surga neraka akhirat. Tinggal kau pilih saja sih, Hidup ini adalah pemilihan diri kamu. Oh kayaknya saya kok cocoknya di neraka, Cocoknya upamanya milih di? Karena wah kayaknya nge-trend deh. Banyak para, Para penjahat yang ada di? Sana, Manya. Kalau orang punya niatan seperti itu, Tidak usah jauh-jauh. Ya Allah, Aku rasanya cocoknya di neraka ya Allah, Kayaknya saya ini orang gagah ini, Saya ini orang kebal ini ya Allah, Kayaknya kalau saya di neraka tidak apa-apa deh. Tidak usah jauh-jauh, Tidak usah jauh-jauh, Apa telinga kamu bakar dengan kore api? Kore api. Kuat apa tidak? Kalau kamu sudah kuat, Dibakar kore api, Nanti dibakar kore api 10, Setiap jari-jari kamu 10 dibakar itu. Kalau kamu masih tertawa-tertawa, Terbahak-bahak, Merasa enak, Kayak ada gatel-gatel gitu. Karena dibakar. Maka coba-cobalah, Kalau kamu mau nantang sama neraka itu. Kalau kamu tidak kuat dengan itu, Tidak usah apa itu, Tidak usah sombong-sombong. Tidak usah sombong-sombong. Kamu, Wah saya ini kan olahraga, Kuat, Perkasa. Dibakar telinga kamu pakai kore, Sudah munting tidak karu-karuan. Ya atau tidak? Tidak usah jauh-jauh. Betul apa-betul? Tidak usah jauh-jauh. Jangan sombong. Jangan. Waman, Barang siapa arah dan mengenai itu ya. Ala'i'ad dunya fal yad tajir. Maka hendaklah kamu berdagang. Kalau kamu memang motivasi hidup kamu adalah Untuk dunia, Dagang. Hah? Berdagang. Jualan pinang, Ngojek. Jualan apa begitu yang kira-kira. Berdagang. Dagang. Ini, Ini paling tanya. Waman dan barang siapa arah dan menghendaki siapa? Men'al akhirat pada kebahagiaan akhirat. Fal yata zahad. Maka hendaklah berzut siapa? Orang. Waman dan barang siapa arah dan menghendaki siapa? Orang. Kilai himah pada keduanya, Maksudnya adalah Akhirat dan dunia. Fal yata'allam. Maka andalah belajar siapa orang. Fa innaman. Maka sesungguhnya orang. Intakola yang berpindah siapa? Makan minat dunia daripada dunia. Baqiyah maka akan tetap Apamah perkara jamaah yang telah mengumpulkan siapa orang. Hukupan nama. Fiha di dalam. Apa kau langsung fiha? Baqiyah maka tetap apamah perkara jamaah mengumpulkan hukupan nama. Fiha di dalam. Wal yata'allam fa innaman teka ala minat dunia. Siwa apa fiha itu kau langsung fiha toh. Wa man aradha kilaihimah fal yata'allam. Ma fa'wal yata'allam. Maka belajarlah. Fa innaman. Maka senyorang intakola yang berpindah siapa? Man. Minat dunia daripada dunia. Itu ya benar. Wa man aradha al-akhirah. Barang siapa menghendaki arad. Fal yata'zahad. Maka hendaklah berzut siapa orang. Wa man dan barang siapa aradha menghendaki saram kilaihimah pada keduanya. Artinya adalah dunia dan akhirat. Fal yata'allam. Maka hendaklah belajar siapa orang. Fa innaman maka senyumnya orang. Intakola yang berpindah siapa aman. Minat dunia daripada bahagia. Maka akan tetap apama perkara jamaah yang telah mengumpulkan sabarangku kepada ma fiha di dalam dunia. Siwal ilm selainnya ilmu. Fa innal ilma maka sesungguhnya ilmu itu rofiquhu itu teman karibnya orang. Wa anisuhu dan menjadi penghiburnya aman. Wa anisuhu dan penghiburnya aman. Wa firasuhu dan permadannya orang. Wa tahtau dan bawahnya orang. Bawah badannya itu bawah badannya. Wa janbau dan lambungnya aman. Wa zadu dan sangunya aman. Zad itu zadu taqwa. Wa fina'u al khairu za'adu taqwa. Jadi di sini wa zadu dan sangunya aman. Jadi dengan ilmu, ilmu itulah yang akan menjadikan teman karib kamu. Teman karib kamu di dalam kubur. Orang itu nanti orang begitu mati Itu nanti kamu didatangi Sebelum didatangi malaikat itu Kamu nanti akan didatangi oleh orang itu dua macam Ada yang datang dengan kamu dengan wajah yang sangat cakep Kalau perempuan ya perempuan Pokoknya cakep luar biasa Harum semerbak wangi Pokoknya membawa berbagai macam hidangan-hidangan Melayani kamu sampai hari kiamat Ditanya kamu Man anda siapa inti? Kok kamu datang? Ya Allah Kamu ini siapa? Kok cakep sekali? Kok bagus banget? Kok segala macam? Ya Allah kamu ini siapa? Jawabnya Aku adalah amal-amal kebaikanmu di dunia Aku adalah amal-amal kebaikan kamu di dunia Aku akan menemani kamu sampai hari kiamat Jadi kamu nanti disana sudah punya teman Teman kamu diajak keliling Ayo, yuk, yuk, yuk jalan-jalan yuk Jalan-jalan Silaturahim kemana? Ke Mekah Silaturahim kemana? Ke Bunggu Masya Allah Ya Silaturahim ke Bung? Bungu Silaturahim ke Tajam Masya Allah Kau punya teman karib yang istimewa Itu siapa? Amal kamu Amal kebaikan Tapi kamu akan didatangi juga Kalau kamu tidak punya amal baik Didatangi dengan orang yang sangat busuk Sangat ngeri Sangat menakutkan Masya Allah Pokoknya baunya luar biasa Apa itu? Siapa inti? Mana anda? Siapa kamu? Sudah jauh-jauh? Tidak Aku adalah amal-amal kejelekanmu Aku yang akan menjadikan teman kamu Yang akan memberikan seksaan pedih dirimu Yang akan menjadikan sebab seksaan-seksaan pedih pada dirimu Aku adalah yang akan menemani kamu sampai hari kiamat nanti Na'udhu billah summa na'udhu Sudah sengsara Nah itu namanya Apa itu? Sudah jatuh Tertimpa bom lagi Kalau terima tangga masih lumayan Bagus rumah sakit Kalau kamu bom Hancur lebur berkeping Alhamdulillah summa na'udhu Makanya cari teman yang eh bagus Kalau di dunia saja Kamu punya teman Satu kamar saja mamanya Satu kamar Kamu punya teman Tiga bulan Tidak pernah mandi Tidak pernah sikat gigi Enak apa enggak kamu tidur bersamanya Kalau ngomong Assalamualaikum Ngomong kamu dari mana Langsung pingsan kamu Ngomong saja bikin ping Padahal itu teman Bagaimana kalau itu dikuburan Bagaimana kalau di halambar InsyaAllah Khairul zat al-ilmu Sebaik-baiknya Sangu itu Sebaik-baiknya Sangu Sangu kamu Itu adalah al-ilmu Waqala dan berkata Siapa Waqala bersabda Siapa Nabi alihi Tadu Nabi assolat Assalam Man Arada Mingkum Safaran Min aswarid dunia Layam si Illa Biza Illa Zat Man barang Siapa Arada Menghendaki Siapa Man Mingkum Dari kamu semuanya Safaran pada Pembergian Min aswarid dunia Daripada Safar Safarnya Dunia Pembergian Pembergiannya Dunia Layam si Yang tidak berjalan Siapa Orang Bila Zatin Dengan tanpa Ongkos Dengan tanpa Sangu Man Arada Mingkum Saharan Nasol Layas Maka Tidak berjalan Ibil Zatin Dengan tanpa Ini Jawabnya Ini Ya Bagaimana Kalau ada Seseorang Pergi Daripada Perjalan Dunia Ini Tapi Tanpa Bekal Sama Sekali Tanpa Sangu Kamu Mau kemana Jalan Kaki Saya Mau Berangkat Ke Bunggu Ke Bunggu Tapi Kamu punya Sangu Tidak punya Sangu Bagaimana Kamu ingin Perjalanan Akhirat Yang Sangat Panjang Luar Biasa Itu Kamu Tidak Pakai Bekal Tidak Tidak Ada Sebaik Baik Sangu Itu Adalah Al Il Il Wal Sama Dan Lebih Lebih Safi'uh Pemberi Safi'uh Pemberi Safi'uh Yang Memesafati Orang Jadi Ilmu Itu Walai Sama Lebih Lebih Ilmu Itu Safi'uh Yang Apa Itu Yang Mesafati Orang Jadi Ilmu Itu Bisa Memerisafati Orang Waburoku Dan Yang Menjadi Buroknya Burok Itu Yang Apa Yang Makhluk Allah Yang Pernah Ditumpangi Rasulullah Burok Waburokuhu Dan Buroknya Orang Wazillu Dan Tempat Berteduh Orang Fi Yawmil Qiyamah Di Dalam Hari Kiamat Wa Innal Ilma Dan Sesungnya Ilmu Kana Adapa Ilmu Syafi'an Itu Memberikan Syafat Lima Lekil Maut Pada Penjaga Malaikat Penjaga Mati Ilmu Itulah Yang Menjadikan Syafat Nanti Ketika Menghadapi Malaikat Mati Wajawaban Yang Menjadi Jawaban Limungkarin Wanakirin Pada Mungkar Dan Nakir Wamuk Desan Dan Yang Menghibur Ilmu Itu Yang Menghibur Fil Kabri Di Dalam Kubur Wasekalan Dan Yang Memberatkan Fil Mizani Di Dalam Timbangan Timbangan Amal Perbuatan Waqa'idhan Dan Yang Menjadi Penuntun Ala Sirati Atas Siratul Mustaqim Wa Miftahan Dan Yang Menjadi Konci Liljannati Pada Surga Waqa'idhan 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 Berkata Siapa Mu'ad 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 Bin Jabal Siapa Mu'ad Bin Jabal Radiyallahu Anhu Inal Ilma Sesungguhnya Ilmu Itu Ani Sun Penghibur Fil Wahdati Di Dalam Kesendirian Kamu Sendiri Punya Ilmu Tenang Santai Kau Pelajari Ilmu Kamu Kau Pelajari Kamu Santai Tenang Wasahibunan Yang Menjadi Teman Fil Halwati Di Dalam Tempat Bersunyi Wahd Daliludan Yang Menjadi Dalil Indal Kirah Daripada Kebingungan Wal Wazirudan Yang Menjadi Wazir Indal Ahillah Menurut Apa Itu Indal Ahillah Ketika Indal Disamping Apa Ini Kok Kosong Wah Wal Wazirudan Yang Menjadi Menteri Apa Itu Inal Imna Isun Fil Wahda Wasahibun Fil Khal Dalil Al Al Kirah Wasahibunan Menjadi Teman Fil Khal Tesmi Wadalil Dan Menjadi Dalil Indal Kirah Ketika Bingung Indal Kirah Wadalilun Yang Menjadi Indal Kirah Ketika Bingung Wal Wazirudan Yang Menjadi Menteri Indal Akhila Apa Disampingnya Para Orang Yang Kosong Akhila Itu Saya Saya Tari Di Komunis Kosong At-Tafakur At-Tafakur Utawi Tafakur Fihi Di Dalam Masalah Ilmi Itu Ya'dilu Itu Membanding Apa Tafakur Bisyami Dengan Puasa Kalau Kamu Tafakur Kalau Dibanggil Puasa Tapi Dengan Tafakur Itu Justru Meninggikan Derajat Orang Itu At-Tafakur Ya'dilu Bisyam Wamudara Satuhu At-Tafakur Fihi Ya'dilu Bisyam At-Tafakur Utawi Satu Kali Tafakur Itu Adalah Fihi Dalam Tafakur Ya'dilu Itu Ya'dilu Itu Membandingi Apa Tafakur Bisyami Dengan Puasa Wamudara Sudhan Utai Madrasah Nya Wamudara Satu Utai Madrasah Nya Apa Itu Innal Ilm Wamudara Satu Fil Wahda Suhaib Walau Zalina Aint Al-Kharum Latif Al-Tafakur Wamudara Sudhan Utawi Mempelajarinya Orang Pada Ilmu Ya'dilu Itu Membandingi Bisyami Dengan Puasa Kamu Belajar Itu Sama Dengan Apa Bil Kiyami Dengan Kiyam Lel Atau Solat Malam Wabidah Dengan Ilmu Wabidah Dengan Ilmu Yuk Batu Disembah Siapa Arab Siapa Allah Dengan Bekara Alimu Itu Yang Mengajarkan Ilmu Tauhid Itu Itu Yang Menyebabkan Allah Disembah Wabidah Dengan Ilmu Yowah Itu Itu Diesakan Apa Ilmu Yowah Itu Mengesakan Siapa Arab Tuhan Wabidah Dengan Ilmu Yut Dita'ati Siapa Arab Tuhan Tuhan Abidah Dikir Fa'alam Anahu Tuhan Ya Fa'alam Anahu Tuhan 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 Dikir Tuhan Jadi Tuhan Tuhan Abidah Dikir Fa'alam Anahu Tuhan 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 Allah, 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 enak Tuhan Wabi dengan ilmu Yuta'u di ta'ati syab'arrabhu Tuhan Wahwa dan utawi Ilmu itu imamul amal Itu menjadi imamnya amal perbuatan Ilmu itu adalah menjadi imamnya amal Wal amal utai amal tabi'un itu mengikuti lahupada ilmu Fafimakan di dalam ilmu Izzud dunya wa sa'adatul akhrah Orang dengan ilmu itu bisa mulia dunia beruntung di akhirat Izzud dunya, kemuliaan dunia Wa sa'adatul akhrah dan keberuntungan akhirat Wa kuala dan berkata Siapa az-zuhri mam-zuhri Radiyallahu anhu Tata syab'u bercabang-cabang fil ilmi di dalam ilmi apa? Tata syab'u bercabang-cabang fil ilmi apa? Asratun apa? Sepuluh Jadi ilmu itu bercabang-cabang menjadi sepuluh Menurut az-zuhri Asyaraf satu mulia Ingkana jika ada siapa orang denian Denian itu hina Jadi orang hina kalau dengan ilmu Kamu ngalim, kamu dimulyakan Minimal panggilan kalau di papa ustaz lah Ustaz Ustaz Kalau orang punya Pak Ustaz dari mana Pak Ustaz? Ustaz Kalau lebih mantap Ustaz 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 Kemudian disebut apa? Kiai, ulama, alim Orang dituakan Orang punya ilmu itu dimulyakan Jadi asalnya kalau rendah dimulyakan Walghina dan utawi Walghina dan menjadi kaya Ingkana jika ada siapa orang fakir untuk fakir Dengan ilmu Jauh alim Betul-betul ngalim Maka jadi orang kaya Kaya hatinya Kaya ilmunya Ya kadang-kadang ditopang oleh kaya Perkara dunia Dunia itu sedikit saja Dunia itu artinya Perkara dunia ini jangan menjadi puncak tujuan kamu Puncak tujuan kamu itu adalah Ridhonya Allah Tujuan puncak rujuan kita inilah Fit dunia hasana Wufil akrati hasana Wa kina azabana Wal izzatu yang namanya Wal izzatu dan menjadi mulya Ingkana jika ada siapa orang mahinan itu hina Wal kuwah dan punya kekuatan Ingkana jika ada siapa orang do'ifan itu lemah Wal judu dan dermawan Ingkana jika ada siapa orang do'ifan itu mahinan itu mahinan Orang punya ilmu yang betul-betul dimanfaatkan orangnya dermawan Dermawan banget ngajari ngaji Membimbing orang-orang Tidak mikirin gaji Segala macam Orang lain Pegawai apa itu Pegawai negeri Apa itu pegawai-pegawai negeri Tidak digaji tiga bulan kira-kira Protes apa enggak Protes Ngaji itu enggak ada Ngaji tetap ngaji Wal kurbu dan dekat Hanya mendekat kepada Allah Ingkana jika ada siapa orang kosian itu terpotong Artinya orang itu terputus jauh daripada Allah Wal kebiru dan besar Ingkana jika ada siapa orang suhiran itu kecil Orang alim Kamu kecil sekalipun Dimuliakan oleh Allah Kedudukan kamu Kapasitas kamu Dimuliakan oleh Allah Kalau kamu jadi orang Alim Masya Allah Ahtadir Wallahu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton